Cerita novel menantu pewaris dewa obat, ojo lali subscribe sodaraku, gas waewis. Bab 3301 Ibu Xiao Hei yang berada di samping akhirnya menghela nafas lega, air mata mengalir di sudut matanya. Ayah anak itu, Xiao Hei memiliki guru yang baik, kamu harus memberkatinya. Lin Mo membantu Xiao Hei berdiri, menatapnya dan berkata dengan serius. Karena kamu memanggilku guru, kamu harus siap menanggung semua kesulitan. Xiao Hei mengangguk dengan serius, guru, aku bisa menanggung kesulitan apapun. Lin Mo memandang ibu Xiao Hei dan menghadapinya berkata, hari ini agak terlambat, besok pagi kamu meminta Xiao Hei pergi ke Liga Beladiri untuk mencariku, dan suruh saja penjaga untuk menemukan Lin Mo. Melihat punggung Lin Mo, Xiao Hei berkata dengan keras. Guru, tolong berjalan perlahan, senyuman muncul di bibir Lin Mo, anak ini, sangat baik. Meskipun Xiao Hei mungkin tidak memiliki banyak pengetahuan, kegigihan dan baktinya adalah sesuatu yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Dan selama dia memiliki dua kualitas ini, Lin Mo ingin meningkatkan kualitas lainnya. Apakah itu sulit? Belum lagi bimbingan khusus Lin Mo. Bahkan jika dia hanya mengikuti Lin Mo, visinya akan berbeda dari orang biasa. Pangeran tidak menyangka akan melakukan begitu banyak hal menarik sebelum mengikuti Lin Mo. Pertempuran berdarah dengan Ifes di bawah Gunung Suci Basya, dan pengejaran di laut lepas di luar perairan Kerajaan Daun Mepel. Jika kamu mengeluarkannya, itu akan menjadi terkenal. Kendaraan yang familiar itu ditemukan di luar kawasan pemukiman. Lin Mo tiba-tiba menyadari bahwa sang pangeran tidak ada di dalam mobil. Saat dia hendak mengeluarkan ponselnya untuk menelpon, suara pangeran terdengar dari jauh. Bos, aku di sini. Lin Mo berbalik dan melihat sang pangeran berdiri di depan sekelompok orang yang tergeletak di tanah dan meratap. Melihat kedatangan Lin Mo, sang pangeran dengan singkat menceritakan kisah umum masalah tersebut. Lin Mo memandang tuan muda dari keluarga Wang dan selusin preman yang tergeletak di tanah karena terkejut. Tanpa diduga, tuan muda dari keluarga Wang begitu keras kepala sehingga dia datang begitu saja. Lin Mo berjongkok di depan tuan muda keluarga Wang, menatap ketakutan di matanya, dan bertanya pada pangeran. Apa yang kamu lakukan padanya hingga membuatnya takut? Aku melepaskan kedua lengannya, dan itulah yang terjadi pada orang ini. Melihat tuan muda keluarga Wang, Lin Mo menghela nafas dan berkata kepadanya. Kembalilah dan beritahu keluargamu bahwa orang yang memukulmu adalah Lin Mo. Jika kamu ingin membalas dendam, datang saja, jika kamu tidak berani. Mata Lin Mo tiba-tiba menjadi gelap, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh, saat dia mengucapkan kalimat demi kalimat. Jika kamu datang ke sini lagi untuk mencari masalah, kamu akan mati. Tubuh Lin Mo dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan, dan bahkan pakaiannya mulai bergerak secara otomatis tanpa angin. Lin Mo telah mengalami perkelahian yang tak terhitung jumlahnya dan niat membunuh yang terkandung dalam pengembaraan di tepi hidup dan mati. Bahkan Zhao Nanyu, yang juga seorang Grandmaster, sedikit terkejut. Tuan muda dari keluarga Wang biasanya adalah generasi kedua kaya yang setiap hari memanjakan uang dan bermain-main dengan wanita. Di bawah niat membunuh ini, mulutnya berbusa dan pingsan. Perasaan bau tiba-tiba muncul, dan tuan muda keluarga Wang langsung buang air kecil sambil ketakutan dan pingsan. Lin Mo melihat situasi yang lain dan berkata dengan tenang. Tulangmu akan menyatu kembali dengan sendirinya dalam waktu sekitar setengah jam, tapi itu akan sedikit menyakitkan. Jika saatnya tiba, ingatlah untuk membawa tuan muda ini kembali bersamamu, dan ingatlah untuk menyebutkan namaku. Lin Mo mengambil sang pangeran dan langsung pergi, meninggalkan sekelompok orang tergeletak di tanah menjadi pemandangan yang indah. Setengah jam kemudian, para preman yang tergeletak di tanah tiba-tiba merasakan perasaan aneh pada anggota tubuh mereka yang tidak sadarkan diri. Saat berikutnya, suara derit tulang yang bergesekan langsung terdengar. Rasa sakit yang memilukan membuat orang-orang kuat ini mengeluarkan ratapan yang menggemparkan. Meski tak berlangsung lama, keringat dingin mengucur di dahi mereka. Melihat tuan muda keluarga Wang yang penuh dengan kekotoran, sekelompok orang saling memandang dan tidak tahu harus berbuat apa. Bang, bajingan, apakah ini caramu melindungi tuan muda? Di sebuah vila, kepala keluarga Wang, pria botak di jamuan makan, membanting fas ke tanah. Dia memelototi selusin preman dengan mata harimau dan berkata dengan marah. Saya mendukung Anda masing-masing dengan ratusan ribu setiap tahun, supaya Anda dapat memberitahu saya bahwa musuhnya sangat kuat. Lebih dari selusin preman berdiri di depan pria botak itu, tidak ada satupun yang berani berbicara. Mereka tahu di dalam hati bahwa tidak apa-apa jika mereka dan orang lain tidak berbicara, tetapi paling banyak mereka akan dimarahi dan dipukuli sampai mati. Tapi begitu mereka buka mulut, mereka mungkin akan memberi makan ikan di sungai malam ini. Pria botak itu memandang tuan muda keluarga Wang yang masih pingsan dan berbau iritasi tergeletak di tanah, dan hatinya dipenuhi amarah. Siapa di seluruh kota Haifang yang berani menyentuh anggota keluarga Wang saya, siapa yang mengalahkan tuan muda? Salah satu dari selusin preman berjalan keluar dan berkata, Patriark, tuan muda tertua begitu sombong sehingga dia bahkan meminta kami kembali untuk memberitahu Anda. Siapa kepala keluarga Wang, putranya juga pecundang. Dia memukuli hal semacam ini setiap kali dia melihatnya itu. Mereka juga mengatakan bahwa tuan muda tidak sama sekali, bukan? Melihat preman itu tetap diam, kepala keluarga Wang meraung marah. Bukan apa, itu bukan anakmu, itu nyonya dan laki-laki lain. Tiba-tiba, semua preman itu berlutut di tanah, tetesan keringat dingin mengucur di punggung mereka. Mereka dengan marah mengutuk preman yang berbicara. Tidak masalah jika Anda menambahkan hinaan dan makian sesuka Anda, mengapa Anda menceritakan hal rahasia seperti itu? Wajah pria botak itu berubah menjadi hijau dan merah, dan dadanya terus naik turun. Dia mengeluarkan pistol langsung dari belakang rak buku di satu sisi dan berkata dengan suara dingin. Siapa nama orang itu dan di mana dia? Pada saat ini, pria botak itu sangat marah. Hanya ada satu pikiran di benaknya saat ini, membunuh. Dia akan membunuh makhluk sialan itu dan membuatnya menyesal dilahirkan ke dunia ini. Tuhan, dia mengatakan apa yang disebutnya menyalin. Wajah lelaki botak itu, yang berganti-ganti antara hijau dan merah, tiba-tiba menjadi tenang, dan dadanya tidak lagi naik turun dengan hebat. Dia berlutut di depan preman itu dengan ekspresi lembut di wajahnya dan bertanya. Apakah kamu berbicara tentang menyalin atau linmo? Penjahat itu berusaha keras untuk mengingat suara linmo dan mengangguk dengan tajam. Tuhan, dia bilang namanya linmo. Bang, pria botak itu tiba-tiba menamparkan wajah preman itu dengan tamparan keras. Kau nyaris membunuhku. Kau membutakan matamu dan berani membiarkan tuan muda memprovokasi linmo. Pria botak itu mengutuk para preman itu dengan ekspresi marah di wajahnya. Entah kenapa, tapi nadanya penuh arogansi. Pada saat ini, pria botak itu merasa lebih takut daripada marah. Hal-hal memalukan yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun sudah cukup untuk membunuhnya belasan kali. Jika linmo memperhatikannya karena alasan ini, memikirkannya saja sudah membuat punggung pria botak itu terasa dingin. Meletakkan pistolnya di kompartemen tersembunyi di rak buku, pria botak itu memandangi selusin preman itu. Mulai hari ini, Anda akan terus mengawasi tuan muda. Jika tuan muda keluar untuk menimbulkan masalah, saya mengizinkan Anda menggunakan metode yang kuat, hati. Lebih dari selusin preman tercengang, bukankah kepala keluarga paling memperhatikan aturan? Siapa linmo itu? Dia memiliki reputasi yang luar biasa. Hal itu justru membuat pemilik rumah yang biasanya mudah tersinggung harus meredam amarah batinnya. Pria botak itu sedang duduk di ruang tamu, matanya dalam dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan menemukan nomor telepon yang dia tinggalkan secara kebetulan sejak lama. Nama catatan itu adalah Zio Biro. Keesokan paginya, linmo, yang mengenakan gaun panjang ramping alih-alih pakaian utusan Zinyu, membawa pangeran ke aliansi bela diri. Aliansi seni bela diri di kota Haifang jauh lebih baik dibandingkan saat linmo pertama kali tiba di kota Panyang. Sebuah tanda bertuliskan, Wu Meng, tergantung di gedung bertingkat retro empat lantai. Linmo berjalan ke dalamnya dengan santai bersama sang pangeran. Ketika seorang resepsionis melihat linmo, matanya tiba-tiba berbinar, dia adalah anak laki-laki yang tampan. Tuan, apa yang bisa saya bantu? Linmo melihat ke meja depan dan menjawab sambil tersenyum. Nama saya linmo, dan saya mencari wakil presiden Anda. Informasi yang diberikan Wang Laosan kepada linmo menyatakan bahwa posisi wakil presiden adalah sebelum Presiden Murong Yunhai mengasingkan diri. Untuk memastikan operasi normal Liga Wu, posisi tersebut ditetapkan sementara. Wanita di meja depan memandang linmo yang datang untuk mencari wakil presiden, dan tertegun sejenak sebelum bertanya. Apakah Anda sudah membuat janji dengan wakil presiden sebelumnya? Linmo menggelengkan kepalanya dan hendak berbicara ketika sebuah suara yang bersemangat tiba-tiba terdengar. Tuan Zen Yue, Anda akhirnya sampai di sini, saya telah menantikan bintang dan bulan selama dua hari terakhir ini. Sesosok yang agak gemuk berlari dengan cepat, dengan senyum tulus di wajahnya yang bulat. Ketika resepsionis melihat sosok gemuk itu, dia langsung berkata, wakil presiden. Linmo melihat sosok yang menyanjung di depannya, dan kemudian melihat informasi di tangan pangeran. Apakah Anda Heere, wakil presiden? Ya, itu penjahatnya. Saya tidak berharap Tuan Zenyu mengingat nama penjahat itu. Saya benar-benar beruntung. Pangeran mengangkat informasi di tangannya, letakkan di sebelah ke wajah Kazooji, dan berkata dengan ragu-ragu. Apakah kamu yakin ini kamu? Heere melirik informasi di tangan pangeran. Foto di atas menunjukkan seorang pria dengan senyum lembut di wajahnya. Sang pangeran memperhatikan dengan seksama sosok tegak pria di foto itu, lalu melihat daging di tubuh Kazuo. Ya, ini siaguan, saya masih sangat kurus saat itu. Senyuman di wajah Heere tidak berubah sama sekali, dan dia masih berkata sambil tersenyum. Bagaimana dengan tanda kecantikan di dagumu? Sang pangeran menunjuk ke tanda kecantikan di foto. Saya pikir itu sangat tidak senonoh, jadi saya meminta seseorang untuk memberikannya kepada saya. Kata Lin Mo setelah menghentikan pangeran yang ingin berkata, Bukankah ini istimewa, saya bukan pangeran Anda. Tuan dia sedang berbicara tentang menantikan bintang dan bulan, tetapi kamu tidak menghadiri jamuan selamat datang hari itu. Kepahitan tiba-tiba muncul di wajah Heere, dan dia mulai menghela nafas. Tuan Zenyu, Heere dan saya juga menderita di hati saya, Anda tidak tahu. Sejak Presiden mengasingkan diri, saya telah memikul tekanan besar dari aliansi bela diri. Lihat saya, saya aku penuh energi. Jangan lihat pipiku yang lapuk, aku. Sangat gemuk sekarang, kegemukanku disebabkan oleh tekanan yang sangat besar. Tingkah Heere membuat suasana di antara mereka bertiga sangat menenangkan. Tuan Zenyue, silakan pergi ke kantor bersama saya untuk mengobrol. Heere memimpin Lin Mo dan pangeran menaiki tangga. Kalau liftnya merepotkan dan hanya punya empat lantai. Tidak ada perencanaan sama sekali saat pertama kali kami merencanakannya. Kantor Kazuji dipenuhi dengan nuansa sederhana. Meja, kursi, dan lemari, hanyalah tiga hal sederhana ini. Melihat kantor yang sangat sederhana ini, Lin Mo hanya bisa menghela nafas. Wakil Presiden Heere telah bekerja di aliansi bela diri selama lebih dari 30 tahun. Dan kantor hanya memiliki tiga hal ini. Ini sangat sederhana. Heere mendengar pujian Lin Mo, dan senyuman yang dalam tiba-tiba muncul di wajahnya. Utusan Zenyue, Miuzan telah berdamai dengan seseorang. Sebagai pejabat liga bela diri, kita harus memberi contoh dan memimpin dalam berhemat. Tepat ketika Heere hendak membacakan semua tinta yang telah diisinya, dia mendengar suara lain kalimat dari pembicaraan Lin Mo. Itulah mengapa ada jejak pergerakan baru di lantai. Senyuman di wajah Kazuo tiba-tiba membeku, seluruh wajah gemuk itu tampak seperti merah padam. Tuan Zenyue, ini, ini. Heere menahannya untuk waktu yang lama, tapi dia tidak memikirkan apa yang harus dia katakan selanjutnya. Lin Mo menepuk pundaknya sambil tersenyum dan menghiburnya. Tuan, jangan terlalu gugup, saya, Lin Mo, tidak membenci orang mewah, saya bisa memahami sedikit pemborosan. Lin Mo sendiri akan berusaha sebaik mungkin untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam hal makanan, pakaian, perumahan, dan transportasi. Belum lagi pemimpin liga bela diri kota Haifeng seperti Heiji. Mendengar perkataan Lin Mo, Heere menghela nafas lega dan dengan cepat menepuk dadanya. Tuan Zenyue, kamu membuatku takut setengah mati. Lin Mo dengan tenang duduk di kursi di depannya dan menatap Heere dan berkata dengan tenang. Tuan Heere, saya mendengar bahwa Presiden Murong Yunhai telah mengasingkan diri selama lebih dari 30 tahun. Ya, Presiden belum keluar dari pengasingan selama lebih dari 30 tahun. Meskipun Heere sedikit terkejut mengapa Lin Mo mau melakukannya, ajukan pertanyaan yang jelas ini. Tapi dia tetap menjawab dengan hormat kepada Lin Mo. Kalau begitu Tuan Heere telah bertanggung jawab atas aliansi bela diri selama lebih dari 30 tahun. Bagaimana situasi aliansi bela diri saat ini? Heere tertegun sejenak dan memutar matanya yang bulat, memikirkan niat Lin Mo. Wu Meng tampaknya sudah cukup normal sekarang, belum berkembang terlalu kuat, tetapi situasinya tidak sama dengan kota panjang. Dapat dikatakan biasa-biasa saja tanpa ada perhatian. Tuan Zen Yue, aliansi seni bela diri telah berjalan dengan baik di tangan Hei selama bertahun-tahun. Dan setiap tahun, sejumlah besar bibit seni bela diri dikembangkan dan dilatih secara profesional. Lin Mo melihat dokumen di meja Heere, dia bertanya. Saya ingin melihat bakat-bakat muda yang baik yang dikatakan Tuan Hei, no comment. Jenius pengganggu yang disebutkan Heere adalah kelompok yang paling mendapat sorotan, seperti warga sipil. Namun Xiao Hei, seorang pemuda dengan bakat dan karakter kelas satu, tidak ditemukan oleh Heere. Jejak kepanikan muncul di mata Kazooji, dan dia berkata sambil tersenyum. Tuan Zen Yue, apa yang menarik dari anak-anak itu? Saya sudah memesan jamuan makan di pavilion Ting Feng. Untuk menebus kegagalan saya menghadiri jamuan permintaan maaf untuk Zen Yue terakhir kali. Saya ingin tahu apakah Zen Yue bisa bantu aku. Semakin Heere menolak, semakin Lin Mo merasa ada sesuatu yang jahat dalam aliansi bela diri. Bagaimana jika aku harus pergi dan menonton? Lin Mo sedikit menyipitkan matanya dan menatap Kazuo dengan setengah senyum di wajahnya. Namun, senyuman ini menyebabkan keringat dingin keluar di punggung Kazooji. Jika hal-hal yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun ditemukan satu persatu oleh utusan Zen Yue ini. Kemudian Kazuo merasa dia harus melepaskan lapisan kulitnya meskipun dia tidak mati. Dia bertanya dengan sangat jelas sebelum Lin Mo datang. Lin Mo baik dan lembut kepada orang lain, tetapi Anda tidak bisa menyentuh pantangannya. Saya telah didukung dengan baik oleh banyak keluarga selama bertahun-tahun. Itu karena dia memberikan semua bahan ramuan dari aliansi bela diri kepada murid keluarganya. Ada juga aliansi seni bela diri untuk keluarga sipil, tetapi mereka tidak mendapatkan sumber daya apapun untuk pelatihan seni bela diri. Meski terpaksa melakukan ini karena presidennya, Murong Hai, juga anggota keluarga, ia tidak punya pilihan selain melakukannya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut salah. Otak Kazuo bekerja dengan cepat, dan dia akhirnya tersenyum. Jika Tuan Zenyu ingin melihatnya, tentu saja tidak apa-apa, tidak ada pantangan. Pangeran di samping melihat senyum yang dipaksakan di wajah Heer dan mengerutkan bibirnya. Kazuji merasa agak terlalu munafik terhadap sang pangeran. Wajah yang tersenyum sepertinya tidak berubah selama ribuan tahun. Lantai Dua Liga Seni Bela Diri adalah ruang pelatihan seni bela diri yang dibangun khusus. Semua insulasi suara adalah yang terbaik, dan bahkan dua lapisan ditebal secara khusus. Hal ini memastikan semua anak dapat bermain sebaik mungkin tanpa mengganggu lantai lainnya. Begitu dia membuka pintu ruang pelatihan di lantai dua, tiba-tiba terdengar suara keras. Heer memandang Lin Mo diam-diam dan berkata, Tuan Zenyu, bagaimana isolasi suara kita? Lin Mo mengangguk, memuji Heer, dan kemudian mulai mengamati. Seluruh ruang pelatihan seni bela diri luasnya kira-kira lebih dari 200 meter persegi. Lantainya dilapisi alas spons untuk melindungi anak-anak dari cedera. Ada sebuah cincin di tengah ruang pelatihan, dan ada dua orang di dalamnya bersiap untuk bertanding. Salah satu dari anak laki-laki itu jelas agak kurus, dia hanya memiliki mata yang cerah dan seluruh tubuhnya siap beraksi. Meskipun anak laki-laki lainnya lebih kuat, tubuh bagian bawahnya tidak stabil, tubuhnya kendur, dan dia tidak waspada sama sekali. Lin Mo memperkirakan bahwa pertempuran ini adalah kemenangan pasti bagi bocah kurus itu. Tuan, apakah makanan di aliansi bela diri kita begitu buruk sekarang? Namun, Lin Mo melihat tubuh bocah kurus itu dan bertanya pada Heer. Makan tanpa menambah berat badan dan menjadi kurus adalah dua hal yang berbeda. Tidak peduli berapa banyak yang dimakan, mereka tidak akan menjadi terlalu gemuk, tapi masih ada daging di sekitarnya. Bocah kurus di atas ring itu jelas kekurangan gizi. Wu Meng memiliki standar makanan yang seragam untuk semua anak seni bela diri. Dan hanya dengan melihat sekeliling, Lin Mo menemukan ada lebih dari selusin anak laki-laki kurus seperti ini. Di bawah mata Lin Mo yang penuh kekuatan, kepanikan melintas di mata Heer. Tuan Zen Yue, aku, Heer baru saja ingin berbicara ketika dia menyadari bahwa mata Lin Mo tidak lagi tertuju padanya. Pertarungan antara dua remaja di atas ring telah dimulai. Tubuh kecil anak laki-laki kurus itu bergegas menuju anak laki-laki lainnya. Anak laki-laki yang terlihat jauh lebih kuat mengangkat lengannya untuk memblokir serangan anak laki-laki kurus itu. Dan hanya mundur selangkah, bocah kurus itu terlempar ke belakang empat atau lima langkah karena kekuatan guncangannya. Senyuman bangga muncul di wajah anak laki-laki tegap itu, dan sedikit sarkasme muncul di matanya. Seorang anak dari keluarga biasa sebenarnya ingin mengalahkan dirinya sendiri. Ada pandangan keengganan di mata anak laki-laki kurus itu. Mengapa anak-anak kaya ini bisa mendapatkan semua hal bagus tanpa pelatihan setiap hari? Sedangkan bagi orang-orang seperti saya, meskipun mereka berlatih keras setiap hari, meskipun mereka adalah yang pertama dalam berbagai pelatihan. Tapi saya tidak bisa mendapatkan obat mujarab seperti pil latihan tubuh dan pil pembentukan fondasi. Tepat ketika dia hendak terus menyerang, dia tiba-tiba merasakan pusing yang parah di pikirannya. Dia terbaring lemah di tanah untuk sesaat, dengan gelombang rasa mual menghampirinya. Dia terbaring lemah di tepi ring dan muntah di tanah. Pemuda tegap yang berdiri di atas ring bersamanya tiba-tiba menunjukkan ekspresi jijik di wajahnya dan buru-buru lari dari ring. Anda bahkan dapat mendengar kalimat sampah adalah sampah, tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, sampah tidak akan berubah menjadi emas. Senyum di wajah Lin Mo sudah tidak ada lagi, dan sang pangeran sudah berdiri di samping Heer. Lin Mo memandang Heer, wajah tampannya sangat tenang saat ini. Namun gelombang amarah, amarah yang menggelegar samar-samar muncul dari tubuhnya. Wajah Heer menjadi pucat saat ini, dan dia berlutut di bawah tekanan Lin Mo. Heer, Tuan He, baiklah, kamu baik sekali! Lin Mo menatap Heer, dan yang terakhir langsung mengangkat Heer dan mendatangi bocah kurus itu. Lin Mo menunjuk ke sayuran dan tahu yang dimuntahkan oleh anak laki-laki di tanah, suaranya penuh kesungguhan. Heer, katakan padaku, apakah anak-anak di Liga Bela Diri kita hanya makan sayuran hijau dan tahu? Suara memekakkan telinga Lin Mo bergema di telinga Heer seperti auman naga yang marah. Alisnya berkerut erat sekarang. Beginilah cara Liga Seni Bela Diri memperlakukan anak-anak yang belajar seni Bela Diri ini. Katakan padaku, tahukah kamu apa yang akan terjadi jika praktisi seni Bela Diri makan-makanan tidak bergizi dalam waktu lama? Heer, yang terbaring di tanah, dijemput oleh Lin Mo. Dia menatapnya dan bertanya sepatah katapun. Kata, suara Lin Mo seperti raungan di bawah berkah kultivasi yang kuat, membuat Heer gemetar secara mandiri. Tuan Zen Yue, saya pejabat rendahan, tidak ada yang bisa kami lakukan. Heer memandang Lin Mo dengan senyum masam di wajahnya yang pucat. Dia tidak lagi memperkirakan tatapan anak-anak lain dan berbicara langsung. Tuan Zen Yue, tahukah Anda di mana sumber utama uang untuk Liga Bela Diri Kota Haifang kita setiap tahun? Keluarga, Lin Mo mengerti secara samar-samar ketika dia melihat pemandangan tadi. Ya, jika saya tidak memberikan prioritas pada ramuan dan sumber daya aliansi Bela Diri kepada anggota keluarga itu, bahkan orang-orang biasa ini tidak akan bisa makan daging. Jika tidak, mereka akan langsung memutus dukungan keuangan mereka kepada aliansi Bela Diri. Pada saat itu, apa yang disebut Liga Seni Bela Diri Kota Haifang ini akan langsung runtuh. Dan warga sipil ini bahkan tidak akan bisa memakannya. Heer berkata dengan senyum pahit di wajahnya dan suara yang membosankan. Saya tidak mau melakukan ini, tapi saya benar-benar tidak punya solusi apapun. Perekonomian di atas juga sangat ketat, dan kita belum berada di Tiongkok, jadi lebih sulit lagi. Kalau bisa, kamu bisa apakah kamu pikir aku ingin melakukan hal yang tidak adil seperti itu? Jika kamu salah, kamu salah. Jika kamu ingin memukul atau memarahiku, aku akan mengakuinya. Tetapi aliansi Bela Diri hanya bisa mengandalkan sumber keuangan keluarga besar itu untuk beroperasi sekarang. Heer membungkuk dalam-dalam kepada Lin Mo dan tidak berkata apa-apa lagi. Saat pertama kali memasuki aliansi Bela Diri, dia juga memiliki hati yang penuh gairah. Saya merasa bisa memberikan tampilan baru pada dunia ini. Namun kenyataan berdarah selalu mengatakan kepada semua orang bahwa mereka tidak mengikuti aturan. Hanya ada satu ujung, dan tidak akan ada sampah yang tertinggal setelah dimusnahkan. Lin Mo melihat penampilan Heer merenung sejenak dan berkata, Heer, Wakil Presiden Liga Bela Diri Kota Haifang, berkolusi dengan keluarga, mengakibatkan distribusi sumber daya tidak merata. Hari ini, sebagai utusan Zen Yue, saya akan mendenda Anda tiga kali, gaji tahunan, untuk sementara menjalankan aliansi seni Bela Diri atas nama Wakil Presiden, menunggu layanan yang berjasa. Heer, yang berdiri di depan Lin Mo dengan wajah pucat, tiba-tiba tertegun. Ada rasa tidak percaya di matanya, dan dia memastikan bahwa dia mendengar dengan benar. Heer membungkuk dalam-dalam pada Lin Mo dan berkata dengan keras. Heer mengerti bahwa dia tidak akan pernah mengecewakan kepercayaan utusan Zen Yue dan melakukan kejahatannya. Lin Mo berbalik dan melihat kedua kelompok anak-anak di kedua sisi sungai Jing He. Mulai hari ini, semua ramuan dan sumber daya akan didistribusikan sesuai dengan peringkat dan kinerja semua orang. Situasi sebelumnya yang memberikannya kepada Anda tidak peduli bagaimana kinerja Anda tidak akan pernah terjadi lagi. Kata-kata Lin Mo membuat orang-orang biasa wajah anak-anak jelas-jelas bahagia. Seorang anak pendek keluar dan bertanya pada Lin Mo. Pak, apakah kita masih perlu makan kubis dan tahu setiap kali makan di kemudian hari? Karena berlatih pencaksilat membutuhkan banyak tenaga dan tenaga fisik. Namun, menjadi vegetarian setiap hari membuat mereka tidak punya tenaga untuk berkonsentrasi berlatih seni bela diri. Pun begitu, makanan yang ada di dalam perut tidak akan cepat habis akibat banyaknya latihan saat latihan pencaksilat. Setiap kali mereka makan, mereka makan sampai tenggorokannya kenyang sebelum menyerah. Bocah kurus tadi karena dia makan terlalu banyak dan tidak banyak minyak di tubuhnya. Itu menyebabkan dia pusing, lelah, mual, del. Lin Mo memandang anak-anak ini dengan senyuman di wajahnya dan berkata dengan lembut. Tidak, kalian masing-masing boleh makan daging mulai sekarang. Jika ada yang tidak mengizinkan kalian makan daging, katakan saja padaku. Setelah mengatakan itu, Lin Mo melirik HR lagi. Dia bisa memahami kesulitan pihak lain, jadi dia akan menanganinya dengan tepat. Tujuan kedua kunjungannya ke kota Haifang kali ini adalah untuk mengamati Liga Wu dan melihat apakah ada yang perlu diperbaiki. Sekarang tampaknya aliansi bela diri di Provinsi Dakulian pada dasarnya perlu bergantung pada keluarga bangsawan dan berbagai kekuatan. Sumber daya dalam negeri tidak dapat didistribusikan ke Provinsi Dakulian secara tepat waktu. Yang mulia, harap ingat ajaran guru Zenyu, HR mengangguk dengan serius sambil menatap Lin Mo. Sebelumnya, dia perlu mempertimbangkan berbagai situasi dan faktor dalam aliansi bela diri. Tidak mungkin putus dengan keluarga-keluarga itu tanpa persiapan yang matang. Sekarang Lin Mo ada di sini, Lin Mo akan memikirkan sisanya sendiri. Kenapa mereka bisa makan daging? Raungan keras terdengar, dan anak laki-laki tegap dari sebelumnya berlari keluar pada saat itu. Kalau mereka yang tak tersentuh bisa makan tahu, itu sudah menjadi sedekah untuk mereka. Ucapan bocah kekar itu menggugah respon seluruh anak kaya di belakangnya. Ya, itu semua uang dari keluarga kita, mengapa kita harus memberikannya kepada mereka? Jika kamu membiarkan mereka makan daging, aku tidak akan pernah membiarkan keluargaku memberimu uang lagi. Orang-orang ini tumbuh dalam honeypot sejak kecil. Anak-anak, sudah lama dianggap sebagai hal yang biasa bahwa semua sumber daya diberikan kepada mereka tanpa syarat. Sebuah gagasan telah lama muncul dalam filosofi mereka, dan inilah yang seharusnya mereka anggap remeh. Tuan, kami, anak laki-laki pendek itu melihat kesombongan sekelompok pria di seberangnya, dan senyuman di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Yang menggantikannya adalah kesepian dan ketidakberdayaan yang tiada akhir. Mereka jelas tidak melakukan hal buruk, jadi mengapa kita harus menargetkan mereka? Jika Anda memiliki ketidakpuasan, silakan kembali dan mengadu kepada Tuhanmu. Mata Lin Mo dengan mudah melewatkan kelompok leluhur generasi kedua ini. Semua orang tahu cara menindas yang lemah dengan mengandalkan kekuatan keluarga mereka. Di bawah tatapan Lin Mo, anak-anak kaya yang baru saja menegakkan leher mereka mematikan mesin mereka satu demi satu. Mereka semua berkerumun di sana, tidak berani berbicara. Tuan Hei, aku serahkan urusan ini padamu. Aliansi bela diri kita tidak kekurangan uang sebanyak itu. Petik 2 Lin Mo meninggalkan Hei Er dengan kata-kata ini, lalu berbalik dan pergi bersama Sang Pangeran. Tampaknya keluarga-keluarga itu menjalani kehidupan yang terlalu santai. Saya benar-benar merasa Wu Meng tidak akan bisa beroperasi sama sekali tanpa dana mereka. Lin Mo punya banyak uang. Jika keluarga-keluarga itu bertekad mencari kematian, Lin Mo tidak akan repot-repot menggali seluruh kota Haifang. Bahkan jika Lin Mo bersedia, kamar dagang Heishan dan Pan yang akan langsung berbondong-bondong ke Haifang. Yang paling tidak ditakuti Wu Meng saat ini adalah mereka akan memotong dana mereka. Di rumah leluhur keluarga Murong, ini adalah rumah besar dengan lima pintu masuk dan lima pintu keluar. Beberapa generasi keluarga Murong dan lebih dari selusin cabang telah tinggal di halaman ini. Pada saat ini, di ruang kerja kepala keluarga Murong, Murong Jianghe sedang duduk di sana dengan tenang bermain catur dengan dirinya sendiri. Dan anak tegap di siang hari, putra satu-satunya Murong Jianghe, Murong Chi, berdiri di sana. Ayah, orang itu sombong sekali, dia akan mengambil semua sumber daya kita. Dan dia juga mengatakan bahwa semua sumber daya di masa depan harus diperoleh melalui usahanya sendiri. Mengapa mereka yang tak tersentuh bisa mengeluarkan uang, uang keluarga? Murong Chi menceritakan kepada ayahnya apa yang terjadi hari ini dengan ekspresi marah di wajahnya. Ekspresi Murong Jianghe, yang duduk di atas, tidak berubah sama sekali. Bintik matahari di tangannya perlahan jatuh, lalu dia berbicara. Oke, kamu turun makan, mulai hari ini, kamu akan berlatih bela diri selama dua jam setiap malam. Jangan lewatkan satu haripun, kamu harus menjadi nomor satu di peringkat berikutnya. Begitu dia melihat sang pangeran, dia menyadari bahwa dia memiliki satu tangan di belakang punggungnya karena panik. Tangan lainnya memegang sebatang bambu dengan dua muka berbentuk Chi di atasnya. Keahlian orang tua itu bisa dikatakan luar biasa. Kedua figur wajah kecil itu tampak hidup dan bahkan memiliki daya tarik tertentu. Lin Mo melihat kedua wajah itu dan tiba-tiba menoleh ke orang tua itu dan berkata. Orang tua, bisakah kamu memberikan satu lagi untukku? Oke, apakah kamu punya permintaan? Lin Mo mengingat penampilan Subeng Xia dan berbicara setelah beberapa saat. Ikan dan angsa liar berjatuhan, dan bulan malu dengan bunganya, seperti kembang sepatu yang muncul dari air, dan seperti teratai putih bersih. Mata cerah dan gigi putih, kepala dan alis ramping, temperamen seperti anggrek, seperti peri. Setelah mendengar penjelasan Lin Mo, lelaki tua yang mendirikan kios itu langsung merasa terganggu. Anak muda, kenapa kamu tidak menunjukkan fotonya padaku? Aku tidak bisa membayangkan peri dengan tulang-tulang tuaku. Mata lelaki tua yang mengelola kios itu berangsur-angsur menjadi keruh. Sepertinya karena gadis itulah aku datang ke Tokomi. Bahkan deskripsinya sangat mirip dengan Lin Mo. Maaf, ini fotonya. Lin Mo mengeluarkan ponselnya dan menampilkan wallpaper ponsel yang dibuatnya dengan foto Su Bansia. Orang tua yang mengelola kios itu hanya melihat sekilas foto itu, lalu menundukkan kepala dan mencubitnya. Setelah sekian lama, seorang lelaki berbentuk wajah akhirnya terbentuk di tangan lelaki tua itu. Kali ini, dia mencubitnya dengan sangat serius dan hati-hati. Butuh sepuluh menit penuh untuk membuat mie ini. Ketika dia melihat adonan diserahkan oleh lelaki tua itu, Lin Mo hanya punya satu pikiran. Sepertinya, terlalu mirip dari alis mungil di wajah dan pesona di tubuhnya, seolah-olah seluruhnya terbuat dari alam. Pangeran, bayarlah pria tua itu, Lin Mo berkata pada pangeran. Dia tidak membawa uang tunai, dan kios lelaki tua itu tidak memiliki pembayaran seluler. Tidak perlu, pemuda ini dan menurutku kamu sangat menarik, jadi aku akan memberikan wajah-wajah ini kepadamu. Lelaki tua yang mengelola kios itu tersenyum dan melambaikan tangannya untuk menolak uang tunai yang diserahkan oleh sang pangeran. Anak muda ini, bisakah aku bicara denganmu? Pria tua itu memandang Lin Mo, yang sedang memegang topeng dan menatapnya. Katakan, Lin Mo berbalik dan menatap lelaki tua itu. Jika suatu saat kamu harus menentukan pilihan, jangan ragu, jangan biarkan dirimu menyesalinya. Suara lelaki tua itu perlahan menjadi pelan, dan air mata muncul di matanya. Jika dia tidak malu pada awalnya, dia tidak akan berani pergi ketika mendengar berita bahwa dia akan bertunangan. Segalanya mungkin tidak seperti ini. Orang tua itu merasa bahwa Lin Mo sangat mirip dengan dirinya, dengan kesedihan yang tersembunyi di dalam hatinya. Tidak peduli seberapa dalam hal itu disembunyikan, dua orang yang sama-sama berduka dapat merasakannya secara alami. Lin Mo menganggup dan berkata dengan lembut, jika suatu saat aku harus menentukan pilihan, aku pasti tidak akan menoleh ke belakang. Setelah meninggalkan kedai mil lelaki tua itu, Lin Mo terus berjalan ke depan. Selain Su Bansia, dia juga memegang pria bertopeng di tangan pangeran tadi. Dia menatap tangan pangeran di belakang punggungnya dengan curiga, apa yang dipegang orang ini di tangan itu? Mobilnya lepas kendali, semuanya, minggir, jeritan datang dari kerumunan di depan, dan semua orang dengan cepat bersembunyi di kedua sisi. Sebuah kendaraan offroad berwarna hitam melaju ke arah saya dengan cepat dan belum melambat. Duduk di atas mobil adalah seorang pemuda berambut hitam yang mengenakan jaket kulit hitam dengan tiga cincin di telinga kanannya. Saat ini, dia sedang menamparkan kemudi mobil dengan marah. Ada seorang gadis cantik duduk di sebelahnya sambil menatap pemuda berambut hitam itu dengan panik. Tuan Muda Sen, kita telah mencapai pusat kota. Jika kita terus seperti ini, seseorang akan terbunuh. Petik 2 Tiba-tiba, matanya tiba-tiba tertarik ke depan, dan dia menatap kosong ke depan. Lin Mo, yang mengenakan jas hujan putih, sedang berjalan di jalan bersama pangeran berpakaian hitam. Wanita di kursi penumpang sangat tertarik dengan penampilan Lin Mo. Tampan sekali, mendengar perkataan wanita di sebelahnya, pemuda berambut hitam dengan wajah marah itu langsung menatap Lin Mo. Pemuda berambut hitam itu merasa geram saat melihat kendaraan offroad itu menabrak Lin Mo. Ketika sang pangeran melihat SUV yang melaju kencang, tanpa sadar ia ingin menyentuh pinggangnya. Tangan Lin Mo dengan lembut menekan lengannya dan menggelengkan kepalanya ke arahnya. Ini adalah kawasan pusat kota, dan jika pangeran menembak secara langsung, hal itu dapat menimbulkan kepanikan. Taya muncul di tangannya, dan Lin Mo melihat kendaraan offroad yang semakin dekat. Ia menusuk tepat di depan kendaraan offroad tersebut dengan kekuatan paling ringannya. Cahaya pedang yang tidak terdeteksi terbang di sepanjang Taya, langsung mengubah mesin kendaraan offroad menjadi besi tua. Kendaraan offroad yang kehilangan tenaga perlahan-lahan melambat dan berhenti dengan mantap di depan Lin Mo dan sang pangeran. Pemuda berambut hitam di dalam mobil melihat kendaraan offroad diparkir di depan mereka berdua. Merasa wanita di sebelahnya memandang Lin Mo seperti seorang nymphomaniak, kemarahan di matanya menjadi semakin intens. Kamu berdiri di tengah jalan, apakah kamu ingin dipukul sampai mati? Melihat pemuda berambut hitam yang membuka pintu mobil dan keluar untuk berteriak, sedikit niat membunuh muncul di mata sang pangeran. Beraninya ada kucing atau anjing yang berani bersikap sombong dan mengaum pada kakak laki-lakinya. Minta maaf pada saudaraku, pangeran tiba di depan pemuda berambut hitam dan berkata dengan dingin. Pemuda berambut hitam itu sepertinya pernah mendengar lelucon. Saya akhirnya kehabisan rumah hari ini. Saya diminta meminta maaf oleh orang bodoh yang tidak mengetahui batas langit dan bumi. Minta maaf, tahukah kamu siapa saya? Saya Shen Fei Fan. Pemuda itu mengumumkan namanya dengan arogan, seketika membuat orang-orang di sekitarnya mundur beberapa langkah. Apakah dia Shen Fei Fan yang melakukan segala macam kejahatan? Ya, dia adalah kepala muda keluarga Shen. Dia sombong, mendominasi dan melanggar hukum sepanjang hari. Pangeran terus berbicara dengan Shen Fei Fan tanpa membayar memperhatikan perkataan orang-orang di sekelilingnya. Minta maaf, ayahku adalah Shen San Kian. Aku minta maaf. Keluargaku adalah salah satu yang terbaik di seluruh kota Haifang. Kamu ingin aku meminta maaf. Pa, sang pangeran tidak berbicara omong kosong padanya lagi dan langsung menamparnya. Momen ini membuat Shen Fei Fan tertegun. Ia tidak menyangka sang pangeran berani memukulnya. Aku akan membunuhmu. Shen Fei Fan langsung bergegas menuju sang pangeran, namun sayangnya kucing berkaki tiga itu terjatuh ke tanah oleh sang pangeran. Beraninya kamu menyentuh tuan muda kami. Dua pria kuat berbaju hitam mengejarnya dari belakang. Begitu dia datang, dia melihat pangeran memukuli Shen Fei Fan lagi, dan dia sangat marah. Ketika Shen Fei Fan melihat wajah kedua orang itu, mereka tiba-tiba menunjukkan ekspresi arogan dan bangga. Kedua orang ini dipekerjakan khusus oleh ayahnya, Shen San Kian, orang terkaya di kota Haifang. Setiap orang adalah juara tinju dunia. Saat berikutnya, dua orang yang disebut sebagai juara tinju dunia itu ditendang langsung oleh sang pangeran dan terbang ke sisinya. Shen Fei Fan memandang kedua orang itu, dengan urat biru muncul di dahinya. Bukankah kalian hanya juara tinju dunia? Sang pangeran berdiri di sana, memandang mereka bertiga dan mencibir. Tidak mungkin, hanya itu yang kamu lakukan, wajah Shen Fei Fan memerah dan dia berteriak pada kedua pengawal itu. Mengapa kamu masih berdiri di sana, pergi dan minta Tuan Liu datang. Tuan Liu adalah tamu Shen San Kian yang menghabiskan banyak uang untuk tinggal di keluarga Shen. Bahkan Shen San Kian lebih sopan kepada Liu Lao daripada kepada putra kandungnya. Tidak perlu, aku sudah di sini. Sebuah suara yang panjang dan mantap terdengar. Seorang lelaki tua yang mengenakan setelan tai chi hitam, dengan wajah tegas dan wajah kekanak-kanakan serta rambut putih berjalan dengan cepat. Melihat ketiga orang yang tergeletak di tanah, lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang.